Ada juga soal yang gambarnya itu melalui titik puncak, ini dilihat, titik puncaknya min 3,2, jadi puncaknya itu min 3,2, ini sebagai H, ini sebagai K, misalnya kayak gitu ya, dan melalui titik 0, min 4, melalui 0, min 4, ini X, ini Y. Oke, kita pakai rumus yang mana? Bukan rumus yang Y sama dengan A, X min X1 ya, tapi Y min K sama dengan A, X min H kuadrat, ini khusus kalau melalui titik puncak tertentu. Y nya berapa? Y nya disubstitusikan, min 4, K nya itu Y puncak, min 2, A nya dicari, X nya 0, min, min 3, min 4, min 2, min 6, sama dengan A, dikali 0, tambah 3, 3, berarti A nya adalah min 2. Setelah ketemu A nya, kita substitusikan lagi ke rumus semula, Y, min 2, min 2, X, min, min, min 3, berarti plus 3, kuadrat. Ini Y min 2, min 2, ini X kuadrat, min 6, X, plus 9, dapatnya dari mana? Dari ini ya, penjabaran A plus B kuadrat, diingat, itu menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sekarang dikali dulu, min 2, X kuadrat, plus 12E, min 18, 2 nya pindah ke sana, Y sama dengan, min 2, X kuadrat, plus 12E, min 18, tambah 2, min 16, jadi hasilnya ini.